Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar OJS bagian 19 Pada sesi kali ini kita akan membahas teknik atau cara memasukkan atau embed code dari image cloud ke dalam OJS kita Ada beberapa alasan kenapa cara ini penting untuk kita ketahui atau mungkin kita implementasikan Misalnya rekan-rekan atau bapak ibu pengolah jurnal ketika melakukan insert atau mengasukkan gambar ke dalam OJS itu bermasalah Jadi kadang-kadang ada trouble di servernya atau ada filter di OJSnya yang tidak bisa di load dengan sempurna Nah sehingga ketika memasukkan gambar secara normal melalui OJSnya itu tidak bisa Nah jika kondisi seperti ini daripada capek-capek nanti mencari di mana letak errornya Apalagi tidak punya access ke dalam servernya Maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan cloud image Nanti kita akan menggunakan cloud image Nah di mana gambar yang kita upload di sana nanti bisa kita embed Ambil kodenya kemudian kita taruh di dalam OJS kita Jadi ini cara yang paling gampang ya Kemudian manfaat kedua kita menggunakan cara ini adalah tentunya untuk mengurangi beban Beban memori di dalam server kita Nah jadi bisa dibayangkan semakin banyak gambar kita load Apa namanya kita simpan di dalam server kita otomatis menambah beban Jadi mengurangi space yang ada Nah sehingga untuk gambar-gambar yang sifatnya tidak terlalu vital ya Misalnya seperti cover atau mungkin yang ada kita ngambil dari eksternal Yang kita anggap mungkin tidak terlalu privasi Nah bisa kita taruh ke dalam cloud image Atau jika semuanya juga silakan Nanti ada gambar editor, ada gambar reviewer dan sebagainya Yang mau ditaruh di sana juga tidak apa-apa Jadi silakan Nah nanti bisa diimplementasikan Yang penting apapun itu nanti bisa diimplement ya Oke kita langsung saja Masuk Nah jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah Tentunya silakan dibuka dulu laman jurnalnya Nah kemudian bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali melihat video ini Nah disini bisa menghubung Berkunjung ke channel saya juga ya Dan jadi disini Pembering ofisial Disini sudah ada beberapa seri Nanti di klik aja di playlist Nah disini di playlist ini Disini ada beberapa Oke nanti kita akan rekan Biar urut dari awal Nanti bisa di Seek ya Oke dari instalasi OJS Sampai dengan bagaimana penerapan Pembuatan font meter isu Silakan nanti bagi yang baru bergabung Baru berkunjung Kita bisa mengikuti dari awal Baik Kembali ke topik Nah jadi yang pertama Kalian harus dilakukan adalah Silakan bisa disiapkan dulu OJS nya OJS jurnalnya Misalkan saya seperti ini Nah nanti ada beberapa ya Nah misalkan kayak gini nih Nah misalkan Nanti rekan-rekan Ingin membuat Editorial seperti ini misalnya Tapi ketika upload Upload gambar ini Nggak bisa gitu kan Karena kadang-kadang Di server Di suatu OJS itu Mungkin karena ada Fungsi atau modul yang Nggak di luar sempurna Jadi ini nggak bisa Nanti ini nggak bisa di upload Nah kemudian yang kedua Misalnya ini Teman-teman nanti ingin Menaruh gambar Misalnya Oke nah Ini menaruh gambar kayak gini nih Misalnya nanti di OJS nya Ingin naruh Tetapi ketika upload gambar ini Tidak bisa gitu Jadi di tolak aksesnya Nah jika nanti seperti itu Teman-teman Jadi Langkah yang paling bagus adalah Kita menggunakan server Yang lain Yang di luar dan server kita Oke silahkan nanti bisa masuk ke sini Bisa masuk ke Nah ini Webnya ini Jadi Di imgbb.com Nah ini ya Ini salah satu Cloud image ya Salah satu cloud image Yang mungkin nanti Teman-teman bisa gunakan Jika mau menggunakan yang lain Silahkan Tapi saya biasanya Menggunakan yang ini Ini juga simple Secara penggunaannya simple sekali Oke Jadi nanti misalkan Tentunya harus ada tambahnya dulu ya Ya misalkan gini nih Misalkan teman-teman Mau menaruh Di OJSnya Terkait dengan proses editorial Atau Mau buat sendiri Misalkan anda jurnal Tekan-tekan Ojak flowchart sendiri Alur penerbitan jurnalnya Silahkan Nah itu bisa disimpan Nah misalkan ini Jadi ini silahkan Ini bisa di open Image Nah nanti kalau yang belum punya ya Tinggal di zip paste Tinggal di zip paste aja ini Ini Nah ini saya sip Saya sip paste aja Misalkan disini Oke namanya Ya saya simpan di dokumen Namanya ini Oke Kita simpan disini Oke Kita sudah siapa satu gambar Nah sekarang Tinggal masuk ke sini Ke MB.com Jadi Ini gampang sekali Kalau nggak mau membuat akun Ya Jadi saya sarankan sih Login dulu Biar nanti bisa di export Nah jadi ini Penjelasannya ya Oke Jadi silahkan Kalau sudah punya Ini juga bisa sign in Jadi nggak perlu buat Create account Langsung saja sign in Oke Sign in Nanti bisa menggunakan Akun yang ini Oke silahkan Gunakan aja akun Google nya Oke Oke jadi Jadi OJS saya Oke Sebenarnya ini sudah saya upload Nah teman Nggak apa Kita upload baru Nah nanti disini Teman-teman juga bisa Membuat Folder ya Jadi disini ada Click new album Nah misalkan nanti Alamutnya Ada gambar Apa gitu Serah Untuk penelompokan Nah misalkan Disini tinggal buat aja Misalkan ini Ya misalkan gambar OJS Artinya gambar Atau kalau misalkan Di dalam Kampus itu ada Beberapa Jurnal Dimana mas-masan Jurnal ada gambar-gambarnya Sendiri Silahkan Bisa dibuatkan Sendiri-sendiri Nah misalkan Ini Misalkan OJS JTM Misalkan Gini ya Jadi ini Kita akan Gambar Jurnal JTM Oke Oke kita buat Public saja Jadi ini Shift Change Oke ya Nah Nanti kalau misalkan Punya 5 jurnal Di dalam Kampusnya Kemudian masing-masing Jurnal ada Menggunakan gambar Yang berbeda-beda Contohnya kayak gini Kan Nah misalkan Nanti mereka Tertan maunya Ini kan Nanti Adriel Ternyikan Masih beda-beda Ini bisa Nanti Biar Nanti Enak Nyarinya Silahkan Bisa dibuatkan Folder Sendiri Ya Baik Sekarang kita Lanjutkan Ini caranya Gampang Sekali Tinggal Upload Image Ini upload Ini upload image Kemudian Tadi kita Nyimpennya Disini Tinggal cari Saja Ini Oke Sudah ya Jadi ini Review nya Lihat ini Tinggal diatur Aja Ini disimpen Dimana Kalau nanti Teman-teman Punya Banyak Album Banyak Folder Akan muncul Disini Pilihan Nyimpennya Dimana Oke Saya pilih Yang kita Buat tadi OJS DTM Ya Bian ini Biarkan Jangan Di delete Upload Saja Oke Sudah Sudah Selesai Teman-teman Nah Ini baru Selesai Upload Image Nah Sekarang Bagaimana Kalau kita Ingin Meng-embed Kodenya Nah Kalau kita Ingin Meng-embed Kodenya Jadi Caranya Adalah Jadi Nanti Biasanya Kalau baru Upload Itu Muncul Seperti Ini Ya Ketika Selesai Upload Akan Muncul Seperti Ini Nah Kalau Misalkan Muncul Seperti Ini Tinggal Ini Aja Disini Ada Status Ya Jadi Kalau Untuk Melihat Linknya Ya Ini Nah Sekarang Kita Maunya Linknya Ini Kita Pasang Kita Pasang Di OJS Kita Caranya Adalah Dipilih Yang Ini Jadi Linknya Direct Link Nah Biar Nanti Ketika Di Apa Namanya Ketika Di Embed Kodenya Langsung Muncul Gambarnya Ya Tapi Pilih Yang Direct Link Nah Ini Jadi Inilah Link Gambar Kita Yang Tersimpan Di Dalam Ibb.co Ini Tinggal Kita Copy Nah Tinggal Kita Copy Saja Nah Terus Bagaimana Kalau Sudah Sudah Terlanjur Misalkan Lupa Ini Lupa Kita Copy Nah Nanti Silahkan Teman-teman Bisa Ini Misalkan Apa Namanya Nge-upload Dulu Kemudian Ingin Ini Nanti Belakangan Ngebuka Bisa Ini Nanti Ada OGS CTIM Nanti Akan Montel Semuanya Nah Ini Nanti Kalau Banyak Sudah Di Upload Akan Montel Semua Disini Nah Bari Disini Ada Ada Tulisan Embed Code Ini Juga Sama Ini Termis Misalkan Menu Nanti Ketika Ini Diklit Akan Muncul Gambar Seperti Ini Ini Kebetulan Saya Enggak Menggunakan Embed Code Sekarang Saya Ganti Menggunakan Embed Code Oke Kita Masuk Dulu Appearance Ini Juga Ya Gak Apa Gitu Karena Di OJS Sudah Ada Ini Ya Disini Sudah Ada Code Bisa 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 Sekali Ya Nah Kayak Gini Kan Ini Kan Bisa Menggunakan Embed Code Ini Tidak Perlu Di Web OJS Di Website Pro OJS Pake Aja Yang Embed Code Oke Sekarang Saya Contohkan Satu Yang Tadi Itu Saya Buat Dia Disini Di Adherial Proses Oke Ya Oke Nah Ini Kalau Saya Lihat Kodenya Ya Kalau Rekan-rekan Awalnya Ini Didak Menggunakan Embed Code Kita Lihat Nih Di Sos Code Ini Bisa Dilihat Nah Ini Menggunakan Ini Gambar Ini Saya Menggunakan Awalnya Ini Upload Image Kalau Rekan-rekan Menggunakan Upload Image Ini Nanti Disini Bisa Kelihatan Nih Dia Tersimpan Di Server Tersimpan Di Folder Public Kemudian Site Image Admin Nah Ini Nah Kalau Kayak Gini Ini Adalah Tersimpan Server Kita Ini Server OBS Nah Sekarang Kita Mau Menggunakan Yang Ini Nah Kita Format Ini 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 Menggunakan Server I. IBB Go Oke Beda Ya Nah Sekarang Ini Kita Hapus Gambarnya Saya Hapus Oke Nah Ini Hapus Nih Oke Hapus Ya Nah Untuk Memutipan Ini Terhapus Oke Kita Simpan Dulu Lihat 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 Hasilnya Ya Oke Sekarang Ini Saya Open New Test Oke Kita Lihat Masih Enggak Gambarnya Ops Oke Proses Oke Ini Kita Lihat Ya Sudah Sudah Saya Hapus Terus Oke Kemudian Nah Ini Kosong Ya Nah Sekarang Saya akan Embed Ini Sekali lagi Silahkan Bisa Di Embed Code Kemudian Ini Direct Link Klik Copy Kemudian Kita Taruh Nah Misalkan Saya Mau Nya Di Sini Nah Tekan Tekan Tinggal Pilih Yang Put Ini Coba Pastikan Disini Tinggal Pastikan Sekarang Kita Lihat Hasilnya Nah Ternyata Ketika Tekan Pastikan Kok Kayak Gini Hasilnya Nah Berarti Ini Tidak Bisa Langsung Seperti Ini Kalau Yang Tadi Kita Lihat Ada Sourcenya Yang Tadi Public Site Gitu Kan Nah Berarti Ini Kita Ganti Oke Jadi Tinggal Lihat Sourc Jadi Jadi Ini Tinggal Tambahkan Ini Otomatis Terbentuk Jadian Aja Ini Biar Tuka Mengganggu Nah Gini Oke Jadi Ini Tambahkan Ini Kurang Dari Kemudian ISB SRC Nah Sama Dengan Petik 2 Kemudian Petik 2 Kemudian Ini Slash Tutup Ya Oke Karena Ini Sudah TML Ya Karena Ini Dibuka Menggunakan Kurang Dari Nah Nanti Ditutup Dengan Menggunakan Lebih Dari Kemudian Ada Tanda Slash Oke Coba Kita Lihat Sekarang Jadi Kalau Tadi Ada Public Kan Site Ini Nggak Ada Langsung Ini 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 Direkt Link Kesini Nanti Kita Oke Kan Ini Sebentar Unit Source Oke Ini Saya Hapus Dulu Kita Jangan Buat Dulu Ini Gmg S4 C Oke Sementar dmg src sama dengan eh dikit-bidup tapi dulu nah ya oke ini rekan-rekan jadi eh tadi ada yang kurang ya coba ini saya hapus dulu kita menghindari kesalahan jadi gini jadi ini kita copy kemudian ini kita buat dulu bloknya ya kita buat dulu bloknya jadi ini buka-buka turut lebih kecil lebih kecil imb kemudian src sama dengan nah jadi ini petik 2 buka petik 2 tutup kemudian kita eh slash kemudian ini ah tutup ya Oke nah baru sekarang kita pastikan di sini Oh sorry misalnya di source-nya ini sorry source ya img kemudian src oke kemudian ini kita buat dulu bloknya ya dia nah kemudian ini antara ini antara ini petik 2 ini teman-teman nih petik 2 ini eh kemudian tinggal di petik 2 tadi kelebihannya disana masu naka ini sudah langsung ya coba ini sudah langsung tidak perlu diketikkan manual urat ini ini sorry ini aja biar 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 cepat ini langsung nih ini jadi ini eh kutipkan ada berarti net src ya ini tinggal update saja yang oke nah nih jadi image src sama dengan petiknya 2 sip petik ya jadi biar 2 kemudian akhiri dengan petik juga kemudian slash lebih dari ya udah dia akan langsung seperti ini ya tadi ini gak nyimpen di server kita ini dia nyimpennya disini ada diri kesini baik sekarang kita shift oke udah berhasil disimpan nah sekarang kita repress nah udah ya kalau kalau rekan-rekan ingin mengetahui bener apa yang tersimpan di servernya ini ibb ini tinggal klik kanan saja open image nah kelihatan kan ini ibb.co.co ibb.co ini ibb.co ini yang kelihatan nih dia langsung tersimpan di sini kelihatan ini nah ini kan sama jadi sama kemudian sama oke ya nah jadi sekali lagi ini sangat menguntungkan bagi lokala jurnal karena selain nanti membuat server kita space-nya aman dan juga nanti mempercepat akses ya jadi kalau semua gambar berat semua gambar dimasukkan ke server OGS-nya nah nanti loadingnya lama loadingnya berat apalagi satu kampus banyak banget jurnalnya dan ini akan mempengaruhi baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini jangan lupa di like kemudian di subscribe bagi yang belum untuk dapat nanti perkembangan tutorial OGS berikutnya saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati